Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alkia Oke, hari ini aku akan review salah satu paper doll atau boneka kertas atau tokaboka yang aku beli di Vincel Lins Atau Vincel Lins, ya Aku beli ini di Shopee, tapi ini oh my god, ini bagus banget teman-teman dari segi kualitasnya ya Paper dollnya atau kertasnya itu bagus banget Dan desainnya itu bagus banget teman-teman, aku suka banget dengan desain yang seperti ini yang cibi-cibi gitu, lucu banget Oke, sekarang kita mulai aja videonya Ada 4 lembar yang di bagian atas, itu nanti akan kita gunakan untuk menyimpan segala aksesorisnya Dan 4 lembar yang di bagian bawah, nanti akan kita gunting-gunting Di lembar yang pertama, itu sudah disediakan double tape di kertasnya Karena nanti kita akan pasang atau tempelkan di situ, dan di lembar yang ketiga juga sudah ada ya teman-teman Nah, nanti kita akan pasang seperti ini Ya, kalau terbalik dibetulkan ya, jangan sampai salah Jadi kalian harus cermat ketika memasang ini Seperti ini teman-teman, nanti dia akan ditempelkan seperti itu Nah, yang kertas yang ketiga dan yang keempat, itu juga nanti akan ditempelkan Seperti ini, nah ini juga kalian hati-hati jangan sampai terbalik seperti aku Jadi kalian harus cermat dalam melakukan DIY ini Setelah itu, kita pasang atau kita tempelkan Kita lepaskan dulu double tapenya, baru kita pasang secara pelan-pelan Kalian harus hati-hati aja gitu ya, nggak usah yang terlalu buru-buru ketika memasang ini Karena kalau kalian buru-buru itu nanti hasilnya jadi nggak bagus teman-teman dan nggak rapi Awalnya, aku sendiri juga agak kesulitan ya teman-teman ketika memasang Karena ketika dia udah nempel, itu sudah tidak bisa dibetulkan lagi atau dilepas lagi Jadi ketika kalian menempelkan kertasnya, itu secara pelan-pelan dan lebih hati-hati gitu teman-teman Nah, sekarang kalau sudah, kita akan menyatukan lembar yang pertama dan juga yang kedua Seperti ini ya, nanti kita akan satukan Seperti ini teman-teman, kita membutuhkan isolasi yang bening untuk menyatukan kedua lembar ini Dan ini dia yang kalian perlukan, yaitu isolasi bening Caranya kalian tinggal tempel aja isolasi bening di bagian sini Yang aku tunjuk Oke, kita mulai Ini aku udah pasang isolasi beningnya Kemudian tinggal dilipat di sisi yang satunya Dan tadaaa, udah jadi Jadi dia tuh nanti bisa dibuka seperti buku Kayak gini teman-teman Gampang kan caranya, apalagi kalau kalian mengikuti tutorial ini Kalian pasti bakal mudah kok untuk memasang tokaboka seperti ini Yang selanjutnya, kita akan gunting-gunting semua ini teman-teman Dari aksesoris, orang-orangannya, baju-bajuannya, rambutnya, semuanya seperti ini Dan setelah itu, kita perlu double tape Tapi yang empuk-empuk kayak gini Dia sedikit berbeda sama double tape yang tadi ya Ini fungsinya adalah untuk direkatkan di rambutnya Caranya tinggal ikutin aja Garis warna pink yang sudah disediakan di rambutnya Seperti ini Kemudian tinggal kita lepaskan Double tape-nya Dan kita pasang rambut yang di bagian depan atau poninya Untuk masangnya juga kalian harus hati-hati Karena kalau udah terpasang cukup sulit untuk diperbaiki Nah, kayak gini Bagus banget kan Dia bentuknya tuh jadi kayak tebal gitu loh teman-teman nih Kayak ada lubangnya Ini fungsinya untuk memasukkan kepalanya ke dalam sini Seperti ini Lucu banget Gemes Nah, yang selanjutnya kita pasang juga double tape Di rambut yang satunya Masih sama ya caranya ya Kita juga pasang poni atau rambut yang bagian depan Dan jadi kayak gini Gemes banget Oke, sekarang kita pasang double tape juga Di semua bagian yang tadi kita udah potong Dari sepatunya, bajunya, terus antingnya, aksesorisnya semuanya ya Untuk yang ini, yang bagian kecil-kecil ini Kita pakainya double tape yang seperti ini teman-teman Yang dia tidak tebal ya Ini kita gunting kecil-kecil Supaya dia bisa muat Di bagian-bagian yang kecil Seperti ini Kita tinggal tempelin Dan udah Jadi teman-teman Ya, kita pasang ke semua bagian yang sudah kita potong Setelah itu kita tinggal tempelin semua bagian-bagian ini Ke kertas yang tadi udah kita bikin teman-teman disini Nah, yang pertama aku tempelkan adalah bandu Bandu dengan yang ada pita-pitanya kayak gini lucu banget Ya, ini pitanya atau bandunya aku taruh di bagian meja atas Seperti ini Nah, setelah itu aku pasang makotanya juga Sebelumnya kita buka dulu double tap-nya Supaya bisa terpasang ya Terus kita taruh juga di bagian meja yang atas Di sebelah bandu Gemes banget Oke, sekarang yang mana lagi ya Yang pouch Oh, no, no, no Kita coba yang tas ini dulu ya Karena tasnya juga lucu gitu loh Oke, untuk tasnya ini aku pasang di bagian atas disini Ini sebenarnya bebas ya Kalian mau masang di mana aja itu bisa gitu Terserah kalian dan sekreatif kalian Kalau aku sih sukanya kayak gini Jadi kayak lebih teratur Untuk aksesoris dia di bagian yang aksesoris Untuk tas dia di bagian yang cantolan gitu Dan baju-bajunya di bagian almari kayak gini teman-teman Dan aku orangnya tuh kalau nggak sempurna Atau kurang enak dilihat itu sering aku ganti-ganti Sampai ketemu yang menurut aku tuh udah pas banget teman-teman Kayak gini nih aku pindah lagi Karena menurut aku yang tadi tuh kurang bagus tata letaknya Dan untuk yang seperti ini udah pas gitu Jadi celana di bagian celana Baju di bagian baju Dan yang terakhir di bagian bawah itu rak untuk sepatu Lucu banget Nah gini teman-teman udah jadi Dan ini dia Ini bagian depannya Dan ini bagian tengah Dan ini bagian belakang Di bagian belakang kita bisa nulis Nama kita Dan ini aku tulis Nama aku ya Alkia S Alkia Sasi Yeay Oke udah jadi Ya untuk maininnya Nanti aku akan mainkan ini Di video shorts aku ya Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa Aku maininnya Jangan lupa di subscribe youtube channel aku Supaya nggak ketinggalan dengan video-video aku yang lainnya Oke sekarang kita lihat yuk Kalian bakal dapet apa aja sih Dari paper doll ini Yang pertama adalah orang-orangannya Kalian bakal dapet satu orang-orangan Kemudian tas dapet dua ya Yang satu pouch Kemudian untuk rambut Aksesoris rambut ada dua Anting-anting ada dua Sepatunya ada empat Banyak ya Untuk bajunya ada empat teman-teman Jadi kalian bisa ganti-ganti gitu Untuk celananya ada dua Dan rambut ada dua juga Wah banyak banget ya Oke aku rasa itu aja Review kali ini Terima kasih banyak teman-teman Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu lagi di tutorial aku yang selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye